Mita Gunawan itu ngaku sudah gak perawan. Singlet tapi... Singlet tapi... Singlet! Bentar dulu, kalo dia jomblo, lo mau gak sama dia? Enggak! Dengar apa ya? Parah sih ini, mukanya gemes banget. Astaga... Dia dikejar-kejar orang untuk private party, aku bawain kue aja dan senyum, gue minta berapa aja dikasih. Itu tanya aja manajer aku ada di sini. Berapa untuk itu, Kak? Dia tawarin ke harganya. Mita! 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 Eh bel, lo ngapain bel? Gakri-ngapain bel. Hahahaha teman-teman dan ikut yang linda hari ini kita kedatangan cewek lagi luar biasa siapa dia itu Nita siapa Nagita Salatina beda orang beda bisa ngomongnya yang benar siapa namanya katanya lu pernah syuting sama dia Nita Gunawan bro Nita Gunawan Nita Gunawan iya Oh ini yang Nita Gunawan Tepuk tangan dong teman-teman Hai Ebel apa kabar apa kabar Halo aku Pras salam kenal Salam kenal juga Pras oh ini yang di Pothub Oh ini yang di ee lain di PWK Lu nonton emang? Nonton kan ada Pras Teguh Pras Oh dia tau gue Dia tau gak? Gua kirain lu gak kenal gua makanya disini kenalannya Enggak aku udah tau kamu udah lama kok Seri ya? Iya makan mie juga kan Anjir Instagram lu apa Nita? Langsung main polo-polo aja lu Loh apa salahnya Kamu punya temen gak sih? Punyalah Pras Komika gitu Kenapa emang? Yang pinter jago main gitar Yang pinter nyanyi Kalo bisa yang rambutnya gondrong boleh gak? Kutulan di stand up cuma gua doang tuh Yang botaknya bisa ngular lidah Edita lu liat gak rambutnya Gua takut rambut lu kagak jadi tuh Iya Jadi Gua miling itu gak jadi Jadi Pras Ini tuh memang rontok dulu sementara Baru nanti di update Lu tau gak kenapa menurut gua itu jadi rusak begitu? Kenapa? Lu pake topi terus Iya Coba ini jarang Bel Coba Mana coba pegangin Ini biasanya Kok gitu ya rasanya ya? Lu ngerasa kayak jem**t gitu ya? Lu ngerasa kayak jem**t gitu ya? Kayaknya jem**t tuh yang ditanam gini anjir Salah orangnya kali Bel Masa jem**t sih? Jem**tnya jadinya begitu Iya ikut gitu Bel Keras itu Bel Ya kalo jem**t kan kone**t semua di gini Astagfirullahaladzimbe Ya Tuhan Ebel Sorry ya Nita ya Udah biasa Suka begitu Udah biasa kok si Ebel Eh gua Baru dapet kabar gua akan podcast sama lu Dua apa tiga hari yang lalu ya Cilla ya Terus Gua sering ngeliat lu di sosial media Kontennya baru liat sekarang Dan langsung baru liat sekarang Oh oke Gemini Gemini 91 Kenapa? Kenapa? Emang kamu percaya Yodiak? Kalo kamu apa? Gua percaya Yodium Itu di garam loh Itu garam Lu percaya ga sama Zodiak? Sedikit sih Kamu apa Zodiaknya? Gemini 91 Serius Serius Dia Gemini Eh Nita Serius Gemini Engga boong Nih gua bukain ini gua Serius kak Iya Gemini dia Wah Gemini Ketemu Gemini mah Caket aku juga Gemini Boong Siapa Gemini Siapa Gemini katanya? Ini Lu apa aja siapa pinta ketemu kesini Lu Zodiaknya juga itu Gemini gua Gemini tuh easy going Bener Nih gua nih 10 Juni Oh iya Gemini 9 91 9 Juni 9 Juni 9 Juni? Iya Iya Sehari sebelum gua Iya Lu lebih tua daripada gua sehari Dan kakak aku 10 Juni juga 10 Juni? Iya Lu Gemini dua-duanya? Iya Wah keliatan Nita muka lu banyak Oh iya Lu bisa main muka soalnya Begitu biasa aja Bel gimana Bel? Parah sih ini mukanya gemes banget Astag Ini namanya kenapa sih? Ini mabuk Gak ada 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 Jangan gitu bro Katanya lu sering syuting emang Iya Iya kok kalo ketemu Abel mabuk terus gini nih Dia gitu terus Iya Dimana lu pernah ketemu dia Nita Di satu program juga gitu Dia tuh Gak ada Lu gitu terus ya Bel ya Gak ada gua Gak ada gua air putih terus gue Pras Iya air putih Tapi kalo sedang liat dia nih Bawanya mabuk aja Emang lu pernah setting apa? Pernah Waktu itu gua dapet program di TPRI Barang Nita juga Kebetulan dia peran utamanya Gua cameo-cameonya Gak aku penjaga itu Penjaga warung Iya warung kan Ada dialog lu berarti? Ada Apa dialog untuk itu Bel? Oh kemana ini tuh Itu Kamu masih dicemburin sama Bini gak sih? Oh iya Lu kemain curhat-curhat Gak ada sampe ke situ Nita Gak ada sampe ke situ Nita Iya betul Betul Bininya agak gimana gitu Agak hati-hati sama Ebel ini Dia terlalu sayang sama Ebel emang Oh sama penyanyi dangdut itu bener gak sih? Iya Gini-gini kan aku punya bajang cerita Ceritanya banyak kan Kanan kiri gitu Tapi abis itu Dia tau banget minta maaf sama istri Umroh dia Oh Gitu Alhamdulillah ya Bel ya Alhamdulillah Terus program apa lagi Bel? Baru kemarin beberapa hari yang lalu Gue ada program Dia jadi juri juga Iya Lu lulus bagi apa? Gua seba Talent Talentnya gua Penyanyi gitu Tanpa diketahuin Pas gua buka Ternyata dia punya itu Punya talenta lain Apa waktu itu? Nyanyi Nyanyi gua Oh lu nyanyi? Menang lho? Menang lho? Dia yang menang? Oh nyanyi apa waktu itu Bel? Menghapus Eh bukan Bukan Hahaha 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 Lugu apa sih? Lugu apa sih? Lagunya Noah kalo ga salah deh Noah iya Noah Lagunya Noah Lugu apa gimana lagunya? Gimana lagunya? Lu kenapa sih Bel? Hahaha Hahaha Nita inilah koyak lidah Lu akan ketemu sama orang-orang kayak gini Yaudah lu santai dulu Tenang lu santai Ambil nafas Ambil nafas Keluarga Hahaha Hahaha Bel Tapi lu udah banyak tau belum tentang Natan? Banyak, banyak gua tau tentang Nita Apa? Salah satunya Salah satunya gua baca berita katanya Apa? Nita ini Dari umur 13 tahun sudah Sudah Menyendiri Eh 16 tahun sudah menyendiri dia Nanya diri gimana? Maksudnya ngako sendiri gitu Oh iya Hah 13 tahun lu kok 16 16 Ya adalah Dulu itu ada problem Ya kan Di podcastnya Om Dead Aku udah cerita kalo Aku tuh Lock out Kalo orang bilang Murtad gitu ya kan Bayang banget kan Komen-komen gitu Tapi kan emang namanya murtad gitu ya kan Ya dari muslim ke kristen Lu awalnya muslim? Iya Di umur berapa lu Murtad? Gak banget Gak banget Kita kan gitu Aku udah mulai dapet mimpi-mimpi itu antara 13 sampai 14 Tapi itu tuh memang prosesnya tuh panjang Bukan seperti kayak di komen Oh gak mungkin Umur segitu, begini Memang gak mungkin gitu loh Tapi kan dalam diri aku Aku mendapatkan mimpi 3 hari berturut-turut Dan aku mencari taunya itu butuh bertahun-tahun untuk menyakinkan diri aku Nah itu kan pro kontra dengan keluarga aku yang memang dia basicnya muslim Oh semua rata-rata muslim? Iya kebetulan nyokap aku juga sekarang haji gitu Lu memilih pindah Keluarga marah gak? Marah besar Nah justru karena mamaku tuh Satu keluarga mamaku tuh yang paling galak Dan aku memang paling deket sama papaku Jadi yang paling menentang adalah mamaku waktu itu gitu Terus Aku mencari tau, mencari tau, mencari tau Hingga papaku tuh meninggal Gitu Jadi pas papaku meninggal Aku itu belum pindah agama secara resmi Tapi aku udah mulai mempelajari gitu Namanya orang kita linglung Kita mencari jati diri yang sebenernya terjadi itu apa Jadi gitu Nah begitu papaku meninggal Ya waktu itu memang keluarga besar menyalahkan Kesalahannya mungkin dari aku gitu dan lain sebagainya Kenapa kesalahannya dari aku? Sorry gak potong Aku anak yang pemberontak dulu itu Satu ya itu aku bisa lock out sendiri Dan aku kan orangnya kritis banget gitu dalam satu keluarga Kalau kakak aku itu orangnya yang nurut-nurut aja Kalau aku misalnya orang tua gak ngebolehin aku seperti apa Harus ada alesannya gitu kalau aku Jadi aku akan kejar alesannya seperti apa Nah waktu papaku meninggal kenapa jadi kesalahan aku? Ya karena aku mencari Mencari agama itu gitu Jadi mamaku dengan kesedihannya dia merasa bahwa Papaku meninggal karena aku Dan itulah yang membuat aku tuh Pernah pergi dari rumah selama dua bulan Jadi aku Mungkin 16 tahunan itu ya 16 tahun lu? Kemana lu? Ngekos Di area Ya di satu kota Mereka dimana lu? Nah Bebas gak? Gak bebas woy Lu mau keluar? Itu kan udah lama Kalau sekarang bebas emang mau ngapain? Ya pasti selaturahmi dulu Nah untuk mendapatkan uangnya dari mana Nah itu balik lagi Dulu setiap Sabtu minggu Aku tuh jaga tiketing Lomba Kicau Mania Kicau Mania burung? Burung Lu tiketing? Iya Tiketing orang adu burung? Beli tiket Iya orang adu burung kan? Iya tiketnya itu Lu yang mengelang tiket adu burung Iya ada dua atau tiga Lu pegang tuh burung Tiga Tiketnya Tiket Burungnya disangkar masing-masing Burung ya Awan beneran nih Hewan Lu kirain burung apa nih? Lu kirain burung apa? Lu kirain burung apa? Ya adu begitu kita minggu Begitu-gitu ini kita mingguan Bukan Oke 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 Burung mah hewan ya berarti ya Hewan Burung berkicau Oh kacau nih pres lu pres Lu kacau pres Lu kacau pres Lu kacau pres Lu kacau pres Gue kacau sih Ada apa nih? Hehehe Burung ya hewannya Terus Nah ya Kenapa lu ngambil job itu? Adanya disitu dan emang itu ada setiap Sabtu minggu ada Di daerah mana? Waktu itu kalo di kudus itu Kalo orang kudus nonton Oh orang kudus? Iya Jawa Tengah kudus Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Sampe orang Jawa tuh Aku Jawa Oh oke Kudus kalo orang kudus nonton Dulu kan kicomania itu sering diadakan di gor Oke Lu ticketing Ticketing ada tiga orang gitu Nah kebetulan aku paling laku gitu loh ya kan Oh ada beberapa ticketing Dan lu paling laku Iya Kenapa bisa lu yang paling laku? Gak tau juga Lu sambil Cuk 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 Wah Cuk 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 Abangnya langsung bagus ini Hehehe Hehehe Lagi banget Memangnya Oke Lu lah yang paling rame di ticketing Iya dapet bonus Nah Dan aku memang sampe sekarang itu orangnya Keuangan cukup Sangat Termanage Jadi aku tuh memang dari sekolah dulu diajarin papaku Kebetulan ke papaku rasnya beda Apa yang lu minum? Hehehe Lu minum apa sih? Air putih Oh air putih Kok baunya beda sih Mel? Hehehe Emang marzen Hehehe Hehehe Dikudus tuh ya Dikudus Baunya nafanya naga banget sih Mel Naga banget tau Mel Dikudus ya berarti ya Dikudus loh Turut loh Hehehe Aduh lucu banget ini Orang-orang ticketing terus ngeliat lu tuh Kok laku banget ini Iya yang lain Yang lain gitu Engga Engga sih Lu stretch banget sama uang kayaknya ya? Hehehe Sampai memilih cowok juga harus yang kaya Karena hidup aku tuh gak enak seperti orang-orang yang mungkin lihat sekarang untuk menjadi seorang aku tuh Melewatinya tuh prosesnya sangat panjang Satu dulu ada konflik di keluarga dengan masalah agama Terus papa meninggal tulang punggung meninggal sehingga itu kan ibu aku itu ibu rumah tangga Kakak aku belum kerja Masih kuliah dua-duanya dan aku jujur ya aku itu harusnya sekolah kedokteran waktu itu Cuman aku lepasin itu untuk sekolah adik aku Karena kan adik aku itu cowok ya dia harus tetep sekolah Kalau engga kan putus sekolah kasihan Emang bokap kerja apa? Dulu telkom Oh Ternyata harusnya lu juga bisa kuliah dong Kenapa harus lu kasih ke adik Karena Mamaku tuh dulu gak pinter pegang uang Itulah yang membuat aku tuh sekarang aku harus pinter Makanya Ya makanya pelajaran itulah yang lu ambil Lu harus pinter pegang uang Betul Jadi sewaktu-waktu suami meninggal itu Biar enggak Tapi menurut aku ya sebagai perempuan itu tetep harus bekerja sih Iya sih Kalau suaminya meninggal atau diambil cewek lain atau gimana itu Kan lu juga garis bawah ini ya? Cewek lain lu pernah di gimana ini? Lu lah! Lu pernah engga? Enggak pernah Enggak Enggak Ini namanya cobaan sebuah rumah tangga itu kan apapun Tapi seorang perempuan itu harus bisa berdiri di kakinya sendiri Kalau menurut aku Karena aku belajar dari nyokap aku Begitu papa meninggal Yang hidup kita itu di atas Jadi Langsung down Karena memang mamaku gak pinter pegang uang Gitu Yang membuat aku harus mengalah untuk adik aku tetep sekolah dan aku kerja ke Semarang Kerja itu bukan kerja yang enak aku dulu Aku berawal dari SPG dulu itu SPG apa lu? Elektronik Yang dibayang Modem? Bukan waktu itu tuh kayak home theater, TV, apa ya itu namanya Elektronik kan AC Iya terus Di mall? Di mall Terus laminating lantai yang dari kayu-kayu Oh ini vinyl? Ya kayak gitu-gitu Klamik-lamik Iya dari jam 9 pagi sampai tutup mall jam 10 Itu cuma dibayar 75 ribu 75 ribu? 75 ribu? Iya Seharian itu? Tapi sebalik orang lewat ada, ih Agnes katanya Agnes Monika nih Enggak, dulu tuh justru dijulukin Sancai aku tuh Sancai? Sancai? Sancai siapa sih? Sancai ya, Meteor Garden Gue gak tau gue Meteor Garden Karena sorry ya kalau di daerah itu punya mata sipit gitu ya Itu jaman aku sekolah SD itu selalu dipanggil Eh Cina lu, Cina lu, Cina Lu dikirain Cina gitu ya? Gue juga ngirain lu Cina tau Masa lu ada keturunan gak Cina? Dari bokap Gue ada satu artikel bahas Yang lu baca? Boleh gue baca gak? Iya Ini artikel nih yang sudah ngasih tau nih Mitagunawan itu ngaku sudah gak perawan Singlet Tapi Single 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 Nih Itu gimana lu Maaf nih maaf ini artikel Eh bentar dulu Kalo dia jomblo lu mau gak bawa dia? Enggak Duitnya banyak tapi Enggak juga Enggak juga Masa sih Masa sih Karena gak gua Aku maaf nih Ah lucu banget Itu maaf nih, maaf nih Ini 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 Gila sih pertanyaan lu parah banget sih Ini kini Ya aku pernah kok Pernah dihujat satu Indonesia Gara-gara statement itu Tapi menurut aku ya Kita gak usah terlalu naif ya Yes Namanya perawan itu bisa hilang Kita berenang Jatuh Waktu kita masih Dulu Gadis ya Bisa pecah Itu kan memang hilang perawan Benar Aku tidak pernah berstatemen kayak gini nih Perawan hilang Karena dimasukin sesuatu Nah itu kan beda nih Kamu masih perawan atau enggak? Ya aku jawab Enggak Karena aku memang terlalu Terlalu jujur ya Emang terlalu gimana ya Belak-belakan juga Sekarang anak SMA Anak SMP Yang gak perawan juga banyak banget Tapi dia akan mengaku Aku masih perawan Sebenarnya tidak Sebenarnya enggak kan Banyak banget Pergaulan bebas sekarang Kalo zaman aku dulu Itu masih takut-takut ya Kalo sekarang kan enggak SMP SMA udah pergaulan bebas Ya kan Aku even dulu SMA pegangan tangan sama cowok aja Takut banget Karena apa? Nyokap aku galak banget Gitu Nyokap aku itu galak banget Jam 9 harus udah ada di rumah Kalo enggak Kayu Bambu Bukan Rotan Itu udah di depan pintu Tapi itu yang bikin lu makin bangkang Itu yang membuat aku berontak Gitu Aku tahu banget Lu bandel banget Karena Gemini itu Lu bandel banget Asli lu Karena Gemini itu Lu cuma jalan dengan pikiran lu sendiri Yes Gua juga begitu kok Iya Gua jalan sama pikiran gua sendiri Gua SMP Ini gua tindik sendiri Pakai pentul Ini nih Gua udah buka Puser gua tindik sendiri Pakai pentul Nyokap gua ngeliatnya Jangan dihituin Keren Dan lu juga begitu pasti Ya Ya Tato pertama itu Baru berapa menit Ini Cila Baru berapa menit gua sudah mulai tahu dia Gini Jadi gini Aku balik dulu dari pekerjaan yang tadi Kan SPG itu kan dipajang di mall mall Hei gak akhirnya aku ditemuin sebuah agency model Jadilah modelnya Ditemuin lagi Jadi Pager Ayu Dan jadi aku tuh dulu kerja Satu manusia Tiga pekerjaan sekaligus Karena kalo engga Aku gak bisa ngirim uang ke orang tua aku Bahkan Dulu pertama kali aku ngekos di Semarang Aku numpang kos Terus Di Dan aku gak akan mungkin lupakan Orang yang Ngebantu aku Dan kalo setiap kali aku ke Semarang Aku akan kasih uang anaknya Kadang-kadang aku belanjain dia Dan kebetulan dia adalah temen kakak ipar aku Jadi dulu aku ngekos itu Tidur bareng Di kosan dia Aku tidurnya di lantai Dia di kasur Sebegitu Apa ya Aku tuh dulu susahnya kayak gitu Makan Dia kasih aku makan Sampai Satu minggu Karena SPG itu kan uang baru keluar satu minggu ya Baru deh Baru deh Aku baru bisa bales semua uang-uang itu Dan satu bulan aku baru bisa ngekos sendiri Dan kos-kosan aku itu mohon maaf Bukan kos-kosan yang mewah ya Kos-kosan yang kamar mandinya di luar Dan angker sekali Makanya kalo urusan setan Aku tuh dulu sering ketemu setan gitu Karena itu kos-kosan yang paling murah Satu bulan cuma 250 ribu Terakhir Aku dulu pernah ngeliat pocong sih Tuh Itu sebenernya aku Bentar disini Gue tau Nah makin kesini gue makin tau betapa kerasnya Lu punya prinsip Gue akan membahagiakan semua orang ataupun keluarga yang gue sayangi Tapi jangan usik kehidupan gue Betul Itu yang membuat aku terbentuk sekarang Itu Ya paham gue Sangat paham gue Iya Gue akan menjalani apapun itu Di luar sana itu urusan gue Gue pulang akan menjadi keluarga yang sangat baik Betul Iya Karena di luar itu keras banget hidup aku gitu Jadi kalo bisa orangtuaku gak ngerasain Kadang-kadang mereka tidak akan paham apa yang kita guncahkan di luar Betul sekali Saking kerasnya lu sekarang udah umur 33 dong Iya kan Sama kayak gue Kita baru berulang tahun juga bulan kemarin Iya Iya kan Terus Masih belum menikah sampai sekarang Pasangan seperti Bagaimana lu Memilihnya Kalo pasangan Kita sama-sama Gemini ya Iya Gue cepet menikah gue Nita Gue di umur 23 Karena aku tuh dulu ketemu banyak cowok banget Kalo cowok aku ketemu Jujur Di circle aku juga besti-besti aku itu Dia selalu ngomong gila Pengalaman ketemu banyak cowok itu Banyak banget Karena aku susah banget untuk suka sama orang Ya karena kerasnya hidup aku Tipikal deh Tipikal Kalo aku tuh sebenernya Ada pernah aku dideketin anak orang kaya Iya kan Tapi aku lebih suka sama cowok yang Dia tuh pekerja keras Berusaha sendiri Iya Berdiri di kakinya sendiri Iya Percuma menurut aku kalo dia anak orang kaya juga Kalo dia gak 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 bisa Dan gak bekerja keras Memanfaatkan skillnya sendiri Gak rajin Juga Akan jatuh juga kan Menurut aku sih Menurut aku Aku suka cowok yang memang dia pekerja keras sih Rajin gitu aja Karena lu juga sangat keras Iya Contohnya lu bikin tattoo terus lu hapus lagi Aku bikin tattoo pertama Nah ngomongin soal tattoo ya Ntar lu Ini aku hapus ya Nah tuh Gue liat Kira nih orang keras banget Sakit banget Kenapa lu hapus? Coba liat Serving you is my happiness Aku tuh suka serving orang Serius Emang gemini begitu sih bro Saya menemukan versi ceweknya Tapi kenapa lu hapus? Kan udah jadi Terus kenapa lu hapus? Nah ini aku juga mau share untuk cewek-cewek yang mau tattoo nih Kalau belum bener-bener Niat Niat Bukan niat sih Tau resikonya jauh-jauh ke depan Ya jangan tattoo dulu Tattoo tuh nanti aja Kalau memang kamu udah tau Kamu mau arahnya kemana gitu Baru tattoo Kalau aku ini karena Itu tattoo pertama? Enggak Disini tattoo pertama Apa? Bunggung Bunga Kenapa bunga? Ya namanya masih remaja ya Umur berapa? Aku lupa ya 20 kalau gak salah deh Oke Gitu liat-liat Eh bagus boleh Oh lu liat di tempat tattoo nya malah? Iya Bukan lu bawa dari rumah Kocak lu Membuat tattoo lah Hmm kayak menu aja nih Gorengan mana nih mau kumakan Iya aku liat-liat serius Terus ada bunga terus lu pilih itu Iya Terus aku Masih sakit kan Pulang dong Nyokap aku kan galak banget kan Bukan aku tutupin Sengaja aku buka Bocah bandel Biar dia tau Aku pengen tau reaksinya seketika itu Dan aku seketika itu juga ngasih Alesan ke dia juga Gitu Tapi lu gak pamit sebelumnya Malah udah bikin dulu Bikin baru aku persetujuan sama dia Gitu Terus? Itu marah Heee Mama gak suka ya kamu tato ya Gimana mamanya? Kamu mau jadi anak apa? Coba liat mama juga tato Lu tato mawar ya? Lili Bunga lili Bunga lili Bunga lili Gua ada satu 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 tato Lu liat ini tato biasa ya? Biasa ini sunset Selalu berapa episode Ini simbol sunset Ini diamond Kenapa diamond? Karena diamond tuh kan mau dihancurin kayak gimana pun dia akan tetap bersinar Ini tato pernikahan gua, nyokap gua dan lain-lain Udah berapa episode? Ada satu tato Gapapa Gapapa? Gua gak perlu dijelaskan lagi ya Bel ya Udah berapa episode? Berapa episode? Udah dimini terus Lu buka sendiri dah Aduh Berapa episode? Astaga Liat lagi Liat lagi jelas-jelas tuh Pegang Pegang Itu kenapa lu bikin tato kayak gitu sih? Gua nyesel gak sih Bel sama hidup Bel? Sebenernya gua nyesel sekarang Itu kan tato titit kan? Iya Nah sebelahnya dia mau bikin main **** Disini-sini bulu-bulu lagi gua tatoin Eh lu kalo punya duit tutup apa? Iya Bel Ini adalah sebuah cerita yang sangat luar biasa nanti untuk kedepannya Oke Oke Itu tato di penjara ya? Bukan Dia yang nato Gua yang nato Astaga Adalah ceritanya gua yang nato Panjang itu Lu tato bunga disini? Iya Terus lanjutnya Ini juga lu hapus kan? Iya ini aku hapus Itu tato apa? Macan Lu mabok ya? Enggak Eh gua mau bikin tato apa? Tato macan Lain itu tuh menggambarkan Singa bukan macan Iya singa Singa itu Eh enggak dong ini harimau Itu harimau? Harimau Oke Dan kan suka Meskipun betina Dia bis Justru yang cari makan gitu loh Cari mangsa Filsuf banget hidup lu keras sekali Ih saking kerasnya gua Tato apa? Tato Tato harimau Harimau aku disini Tapi cute harimaunya Kenapa lu hapus? Karena harimaunya jelek kan? Enggak Harimau Harimau yang kadang dimana Di tempat tentara itu Jadi Justru ini tato paling mahal tuh Harimau yang nato Mahal soalnya Hendrik sinigami Oh ini Hendrik Kenapa lu hapus? Ya kerjaan sekarang menuntut Untuk gak ada tato Kalo main film kan ditutup semua Terus beauty Sakit gak sih ini? Banget Dibanding bikin tato sendiri kan Maksudnya bikin tato kayak gini tuh Paling Ya gitu lah Digit semut lah Kebas lah abis itu kan Kalo ini kan dibakar dia Lassennya Jadi panas Di setiap Sentinya dia memang panas Dan itu belum selesai kayaknya Belum Belum selesai Harus berkali-kali Belum ini satu tahun lagi Karena tintanya jelek Ada orang nato salah Tato salah lu lihat mana Mana emak lu? Gak udah gua benerin Tato salah mana Ini kemarin gua sempet bikin tato Nyokap Terus pas jadi Jadi kayak tetangga gua Bipirnya kayak gini Udah dimenerin Udah dimenerin Nah ini jadi mirip WRC lah Aku nakalnya tuh nakal dengan diri aku sendiri Iya Bukan buat orang lain Bukan nakal Nakal itu kan banyak banget ya Kadang-kadang orang Eh lu nakal Enggak aku tuh Tergantung Tergolong Brontak Lu pemberontak Karena apa Hidupku tuh gak gampang gitu loh Apalagi aku perempuan gitu Tapi aku masih dalam jalur yang lurus Maksudnya aku tau nih Perempuan tuh gak boleh begini Even aku sebagai sekarang ini pun Gak gampang aku tuh Untuk didapetin gitu loh Aku akan share sedikit ya Aku akan share sedikit ya Aku akan share sedikit ya Artis perempuan itu Susahnya Saat dia mulai grow Banyak yang datang tuh Gumbang-gumbang Betul Nah ini bagus nih Ini Ini Kalo besti aku Orang-orang deket aku Aku selalu share Aku gak mau punya price tag Even misalnya contoh nih Eh temenin makan malem aja Iya Lu ada price nya gak Ini Manager aku adalah saksi Dia dikejar-kejar orang Untuk private party Aku bawain kue aja Dan senyum Gue minta berapa aja dikasih Ini Manager aku Gak tembus ke aku Tembus ke manager aku Gak tembus ke manager aku Ke asisten aku Gak tembus sampe sekarang Karena menurut aku Kenapa lu cuma bawa kue Nita Sampe senyum Coba lu gini Mending kamu kasih aku kerjaan Even itu nge-host Daripada cuma Daripada cuma ngasihin kue Tapi coba tes 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 Lu begini Senyum Nah dapet duit tuh Berapa? Bocap 50 juta lah Wah kue doang Gua mau Ada gak orang yang wangil Serius Lu tidak mau begitu ya Karena sekali aku dateng Sekali aku nyemplung Aku punya prestasi Eh gampang Manggil Nita sekian kok Eh Nita nemenin makan sekian Enggak Dan tidak lu terima Enggak aku terima Itu tanya aja manager aku ada disini Berapa untuk itu kak Dia tawarin kak harganya Malah ketawa Hahaha Banyak tuh pasti tuh Ketawanya sampe segitu Kalo gak gua ngapain kerja sampe Sampe jam 1 malem Jam 2 malem Belum kalo bikin film Jam Gak tidur Mau tidur jam 8 Jam 7 pagi bro Capek Itu adalah sebuah keringat yang memang Aku tuh suka kerja gitu Jadi lu kalo mau sama aku Hargain gitu Karena kalo Kalo gue dateng Ada yang sampe mau ngasih aku Honda Civic Coba bayangin Cuma senyum doang Bukan Coba kamu senyum Aku kasih Honda Civic Enggak kalo itu Ketemu makan Oke Ketemu makan Terus lu ambil gak Civicnya Enggak Enggak Gue pengen jadi cewe dah Cantik gitu Dapet duit Enak banget ya Enggak Kenapa Nita Ya itu kalo aku dateng Aku ada prestat Gitu aja Dan aku gak mau Kayak gitu Susah banget Berarti cowok deketin lu ya Susah Tapi lu kalo seandainya sudah jatuh cinta Iya Lu yang mati-matian biasanya Betul Kalo udah bucin goblok Hah? Kalo udah bucin goblok Kalo udah bucin goblok Bener Serius Bener gak? Kapan terakhir lu pacaran? Bener-bener lu ini adalah hidup Enggak aku diselingkuhin Terakhir Udah dapet lu Diselingkuhin Dia pernah cerita Ini cakep Cakep banget Dia pernah cerita apa? Empat puluh Orang umur empat puluhan katanya Diselingkuhin Hah? Umur empat puluhan diselingkuhin gimana sih? Apa sih? Dia kan umur tiga puluh tiga Iya Cowoknya empat puluh Diselingkuhin dia Kagak cowoknya lebih muda dari aku Oke Oh berondong Berondong Lu suka berondong? Kagak waktu itu jalannya gak sengaja aja Sumpah demi Tuhan Berondong kaya gitu ya Enggak Kerja keras gitu Enggak Nih ada berondong Ada berondong tua Ada berondong tua Lu pernah diselingkuhin Lu pernah diselingkuhin Terus udah itu orangnya agak kureng Oh ya? Agak kureng Kalau cakep sih masih lumayan ya Orangnya juga gak cakep-cakep banget Kenapa lu mau? Kalau dia emang kureng Lu tau dari awal dia kureng Kenapa lu mau? Mukanya? Iya gue kan gak tau kureng dari mana Gue kan tidak bisa ngejudge orang Disini kan banyak yang nonton Nanti di twitter gue diserang lagi Gue nangis lagi Masuk tuh dia klarifikasi kasusnya Slow Slow Kenapa dia jelek Belum dibawa jalan malu Nah ganteng mana dia daripada Ebel Ebel ya? Dah! Masih Ebel Serius Ebel ini udah palung Mariana loh Oh bener Dia 11-12 lah sama Ebel Nah kayak gini lah Kenapa lu mau? Ya kan kita kan ngeliat bukan dari mukanya aja ya kak Kamu tidak ngeliat dari mukanya aja semua orang Dari kelakuan dia waktu awal-awalnya baik Effortnya Dan dia juga kerja keras Terus dia ngerti Keadaan aku juga Gitu Ya udah Effort tuh butuh ya untuk seorang wanita ya Butuh banget Kalo sama aku harus effort lu Lu gak effort gak gue liat Kalo aku sih Bahkan cowok kalo deketin aku gue tes dulu nih Kodamnya 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 Kodam gua si komodo berkepala dua Kodam gua adalah kelinci buat ke helm Kodam gua adalah kelinci buat ke helm Kodam gua adalah kelinci buat ke helm Kodam gua lupa Kodam gua lupa Eh lu mau makan gak? Mau nasi padang ya? Boleh dong Boleh dong Pake perkedel sama telur dadel bel Boleh siap Minumnya mau apa? Yang lu minum aja boleh gak? Datu Ah serius Apa? Gua bercanda bel Gitu 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 Aminin bel Serius lu Taga bercanda Gua ada Fanta Aduh Mau Fanta? Mau kali ya Fanta? Enggak gak mau Fanta gue mau ST aja Ini marimas yang lu bikin tadi Iya dong Mau silahkan mau Udah lu Udah lu Udah lu Udah lu Jangan Enggak itu marimasi dong Bel bel Gini dong Ini enak Coba 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 Gua takutnya Nita diracuni Coba lu coba Minum minum Tapi abisin Bel Wah lu Ini mah ada apa-apa Kata lu cuma marimas Kata lu cuma marimas Ini belum abis Kata lu coba marimas Kata lu marimas Kata lu marimas Coba abisin Mana? Oh iya marimas Oh iya bener Marimas bener Jadi wah Lu tega lu Enggak dia emang yang beli sendiri Tuh coba Mau apa tadi? Perkedel amat Perkedel Tulu dadar ada gak? Tulu dadar Bisa gak sih? Dia bisa gak sih? Bisa bisa Ayo Gak ditelan Gak ditelan Gak ditelan Nah ini kodamnya Tapi untung lu udah kenal ebel ya Udah Gua tuh kadang takut tamu-tamu yang belum kenal ebel Ilpil ya? Iya takutnya begitu Enggak lah Tapi dia sangat menyenangkan Menurut gua Coba dulu Coba dulu Langsung lanjut Enggak ngobrol Cowok tadi Mbak Nintan makan apa? Ini dong yang udang ini boleh deh Udah udang Pake nasi gak? Boleh dikit aja ya Bel Pake sayur ada gak? Oke Jangan diludahin Bel Enggak lah Lanjut Lanjut Lu diselingkuhin sama cowok itu Dengan tampang lu begitu Harusnya Enggak tapi ceweknya lebih kaya sih daripada aku Kaya banget ceweknya Cowoknya? Ceweknya Ceweknya? Iya Yang selingkuh gitu Maksudnya dia selingkuhan dengan cewek yang kaya Iya Dia selingkuh dengan cewek yang kaya Enggak orang biasa Oh iya makasih Maaf ya Mbak Iya makasih Terimakasih Ebel Bisa maaf Ini kobokannya Ini kobokannya ada Mau pake sendok gak? Nah Ada kok ini? Ini ada udang? Ada udang Ada udang Ada udang Ada udang Ebel Kalau abis minum Abis minum itu harus makan Ebel Makan Ebel Makan Ebel Mau gak disuapin Ebel? Udah kan Eja Coba Biar rasanya nemat Iya disuapin Asiii Yogi Rame lagi nih Rame Rame lagi nih Rame Eh ini hanya digoyang lidah ya aku makan nasi nih Biasanya aku gak makan nasi nih Dan ini nasi kadang Iya Sendok Ebel dibuang Hahaha Gue takut dia kena rabies gitu ya kan Diganti sendoknya Dia gak mau Dari the the meat Tuh ini teh Gak makan kalian Gue mah udah episode tadi udah gue Ini hari ini kita 2 episode Lu gak jaga makan? Aku jaga makan gak makan nasi Kayaknya lu lebih kurusan deh Iya turun 11kg Lu kan tukang makeup juga ya dulu ya Iya aku dulu makeup artist Yang gue liat ada postingan lu bangun jam berapa ini jam berapa? Iya dulu kalo makeup artist itu bangunnya jam 3 Kita mesti siapin koper, alat makeup-makeupnya Lu semua itu sendiri atau ada temen? Sendiri Lu kalo makan makan Jangan kedua Belum muda Belum muda Belum muda Dia masih makan lagi ke jelasin Kira ini udah makan Lu kan lagi ngobrol ke jelasin Lu aman gak Belni? Aman lah kara-kara lu Lucu terus diorok deh Lu sekolah semuanya lu ikutin Nah gini Dari semua yang lu ikutin Tadi lu banyak sekolah MC Sekolah kepribadian Bla 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 Mana yang paling mahir? Hmm makeup artist, sulam alis Nah ada satu tuh dulu Keterima salah satu radio sih Di? Sebutin aja gak apa-apa Iradio Iradio waktu itu Gak lama tapi Gak tapi aku balik badan Aku mundurkan diri Karena Dia harus ada sekolah aksen Kan masih medok kan Iya Lu dulu pas olah-olah ke Jakarta medok banget Medok banget Iya toh Kayak gitu masih ada kayak Suwasu Dia kalo udah mabok Gak ada Kacamatanya masih ke atas Terus mulutnya gini Aman Bel Aman Aman Dia jago apa katanya Bel? Expert dalam bidang apa? Barusan Pantun Seru ya kalo ada dia ya? Bel jangan mati dulu Bel Udah biar Sumpah Bel lu jaga kesehatan Bel Jangan mati dulu Bel Lucu lu Bel Lucu Bel Jaga kesehatan olahraga Bel Suruh olahraga ketawa Makeup tapi sekarang udah gak lagi ya? Masih kadang-kadang konten aku kalo di tiktok masih transisi makeup gitu Karena aku dulu sekolah makeup itu gak murah loh Tiga guru dulu tuh Kadang sering ya kalo di TV dimana gitu ya di touch up Gue ngerasa kurang gue aja jadi makin hitam Kita sebagai makeup artis juga harus tau brand ini ada oksidasinya setelah dipake berapa jam Itu kan kita harus tes dulu Ya Kayak gitu Terus ada mix Misalnya primer dan lain sebagainya itu diajarin semua Gila Jadi makeup itu bukan sekadar makeup gitu Kecuali memang ya memang mungkin yang hanya makeup-makeup biasa aja daily itu oke gitu kan Tapi kan aku belajarnya sekolahnya wedding Lu pernah di komplain gak? Kurang nih Enggak Rata-rata dulu ya alhamdulillah puji Tuhan Masih inget ya sama yang lama ya Alhamdulillah puji Tuhan di combo sekarang Gak ada semuanya repeat order terus Iya 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 Even aku sulam alis juga pada repeat order Gue kirain lu orang kaya awalnya tau Nita Dulu kecil aku orang kaya setelah papaku meninggal gak Papaku itu adalah sosok cowok yang gak mungkin aku temuin lagi sih Dan keluarga ku tuh bukan keluarga yang ada sisi broken homenya dulu Dan aku gak bisa utaran disini karena kan mamaku masih ada gitu kan Papaku adalah sosok cowok yang ya aku spill dikit disakiti Tapi dia tetep stay untuk anak dan istrinya sih Karena anak? Iya Dan aku adalah anak yang pernah dia gendong di belakang Jalan mungkin 100 meter Dia nangis dan aku juga nangis berdua Kenapa lu begitu? Karena dia sakit banget hatinya gitu saat itu Aku masih belum bisa cerita Ya itu kesedihan yang Jadi untuk orang tua ya Kalian itu kalo misalnya berantem gitu ya Kalo bisa jangan di depan anak Karena memori anak itu Memori anak itu Sampai tua begini Kita inget gitu Itulah Kadang-kadang Makanya di podcast Om Dad aku bilang Aku gak mau married Aku gak mau punya anak Itu karena membuat aku itu Aku takut Aku belum bisa Kalo aku punya anak Aku bisa gak sih Membuat anak aku ini Bahagia Bahagia gitu Itu yang membuat aku ketakutan tuh disitu Mengikhlaskan tuh tidak gampang ya Kadang ada dendam di dalam itu Betul Kadang itu yang bikin kita jadi dewasa Iya 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 Tapi itu yang membuat aku tuh sekarang tuh kuat banget Jadi waktu beberapa tahun lalu kan aku sempet rame Yang digosipin dan lain sebagainya Itu membuat mental aku tuh kuat sih Karena Lu bukan jatuh malah ya? Enggak Balik lagi sih ke orang tua tadi Meninggal di pangkuan Lu Iya Sedeket itu Itu pasti akan terkenang sekali Menghempuskan nafas di pangkuan Bukan Posisinya itu tuh kan Mamahku ke pasar Kakakku kan kuliah di Semarang Adik aku waktu itu main gak tau kemana Jadi di rumah itu ada papahku sama aku Liburan sekolah itu jam 9 aku masih tidur Dia tuh udah panggil-panggil No gitu kan panggilan sebuah anak perempuan No, no, no Apa sih? Berisik gitu kan Yang namanya anak ya Iya, iya, iya Terus No, no gitu Akhirnya aku bangun dari tempat tidur Begitu aku keluar ke kamar Itu papahku udah di depan kamar Pintu maksudnya Dan itu keringat dingin Jadi orang sebelum meninggal itu keringat dingin tuh Kental banget tuh ada di lantai Dan dia ada di tengah-tengah Dengan panik anak umur 16 tahun kurang lebih lah Aku larilah ke luar panggil tetangga Kita punya mobil Larilah ke tetangga Ternyata tetangga gak bisa setir semua Akhirnya pagilah ambulans Kan butuh waktu ya Iya, iya, iya Nah semuanya pada bingung Tetangga mencoba untuk bantu Menenangkan Bantu Aku pangkulah dia Dari bawah Pangkuan gitu Itu nafas udah tinggal satu-satu Iya Dia itu kayak Sakit, dadaku sakit Dadaku sakit Aku pegangin dadanya tuh Terus aku pijit-pijit Itu dingin banget Terus Dia tahu aku nangis kan Dia cuma ngomong sama aku Kamu tuh anak-anakku Aku percaya Kamu pasti happy Kamu relain aku ya Jangan sakit Pokoknya kamu harus bahagia Gimanapun caranya Nah Setelah itu Dia Langsung hilang Aku lihat itu Aku lihat itu Dia masih di pelukan aku Karena dia tahu Aku bakal susah sih Dia tahu karena kalau dia meninggal Aku anak perempuan sendiri Yang Aku pasti akan ngurusin Nyokap aku Adik aku Hingga sampai sekarang Aku juga masih ngurusin Mamaku dan adik aku Kalau kakakku kan udah Berkeluarga masing-masing ya Tapi Dan Dulu mamaku itu Selalu bermusuhan sama aku Sekarang Justru Aku adalah anak satu-satunya Dia yang Yang dia itu Selalu Nangis Kayak kemarin aku pulang dari Pulang ke Semarang Tidul Adha itu Kan kita ketemu di Semarang Itu gimana tuh Jadi Hubungan aku sama mamaku Tuh bukan kayak hubungan aku Kadang-kadang kan ada orang Kurang ngajal kamu Ngomong kamu sama mama Mama sendiri Gak ngomong beliau Aku sama mamaku tuh Udah kayak temen Kita ngelawak bareng Aku ngelawak Dia juga ngelawak Ketawa Tapi Aku adalah anak yang Jadi ada satu cerita Kayak gini nih Dia pernah aku ajak makan Di bar Di Semarang Di bar atau klub Klub gak? Bar Jadi bar campur resto gitu loh Buat dinner Ya ada tempat makan Terus ada minuman Sama adik aku Terus? Kita bertiga makan disana Terus Terus dia itu Tiba-tiba nangis gitu Disitu Aku tanyain Kenapa nangis Kenjak kakinya Enggak Enggak Dia bilang Kamu adalah anak satu-satunya Yang membuka aku Oh ternyata Itu ada ya Tempat seperti ini Oh ternyata Tempat seperti ini Itu bukan untuk minum-minum Bisa makan steak Ya gitu Adik aku Pesan cheese and mac Ya kalau Mac and cheese Atau apa gitu Dia juga ngomong Ada ya makanan seperti ini Dan Udah lu orang pertama Yang bawa dia ke sini Iya Dan aku adalah anak Yang mengenalkan dia dunia luar Itu seperti ini sekarang Dan itu dia berterima kasih Sampai dia tuh nangis Kalau gak ada kamu Aku gak mungkin Bisa makan seenak ini Dan dia sekarang percaya Kalau lu disini Bukan jual diri Iya Kita tuh Gua Gak cocoknya sama bokap dari dulu Oh Bukan sama nyokap ya Aku sama nyokap Iya Gua sama bokap Lu mirip sama nyokap kayaknya Enggak Aku mirip sama bokap aku Makanya kayak agak cina-cina gitu ya Gokil Tapi lu sadar lu cantik Enggak Yang lebih cantik lebih banyak Aku biasa aja Aku selalu bilang kok sama temen-temen Dan Semua cowok yang kadang memuji aku Enggak aku biasa aja Yang lebih cantik banyak Pertanyaan terakhir Bagian Bokap apa sih Tiba Udah lewat bokapnya Lu masih di bokap nih Lu sadar gak sih kita lagi podcast Tau Bel Kita di mana nih Bagian tubuh yang paling lu suka apa? Aku Di diri lu sendiri Hidung Itu bukan ada operasi? Enggak Enggak pernah Bagian mana yang udah operasi? Enggak ada Oh iya? Serius? Itu asli semua Wow Bel Dia jeblok di apa-apain Rambut lu udah gitu-gituin So keren lu Apa lagi Bel? Yang mau lu ubah Bel? Kalau lu dikasih Satu Gratis gitu operasi Apa yang mau lu operasi? Kulit Kulit? Kulit? Lu semua Dikelet aja Kulit lu mau putih? Kan kulit lu bagus gitu Cowok jangan putih-putih lah Lu apa Nita? Kalau seandainya dikasih endorse Bagus banget nih endorseannya buat operasi Enggak aku kalau operasi untuk merubah wajah gak mau Tapi kalau perawatan aku mau Perawatan pengennya Tapi kalau merubah Karena Kalau kamu nanya Bagian tubuh yang aku suka itu hidung sama dagu Karena dagu aku itu udah banyak orang dibaca itu bawa hoki Makanya aku gak pernah namanya Banyak banget klinik kecantikan pengen filler biar Lancip gitu iya Ada di tiktok bro Ada di tiktok Kayak pik gitar sumpah Sef lurus banget Iya Tapi aku gak pernah mau Kenapa? Apa Bel? Logo al senal Al senal Tajem Tajem Gak pernah mau Kadang kan ada yang bilang Dokter bilang Iya dagu kamu tuh agak kurang panjang gitu Tapi aku gak mau Karena memang Ada Ya ada Orang pintar bilang Dagu kamu jangan dirubah-rubah ya Itu bawa hoki Itu bawa hoki Bel otak lu jangan dipinterin Itu bawa hoki Bel Udah begini aja Gini aja lucu loh Bel Si iya 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 penutup lagu closing buat Nita Lagu dia sudah siapin lagu buat Nita katanya Sama bel Hei kau Nita Wanita paling cek titik Di muka bumi tidak ada yang bisa mengalahin Hei Semua wanita akan kalah ketika sudah berhadapan sama Nita Nita Cowok Lo bersih cowok? Nita Cemuk tangan dulu dong Hari ini bersama Nita Akhirnya gue berkenalan dengan lu Setelah sekian lama gue cuma liat di sosial media Ini cewek cantik banget mirip Agnes juga Tapi lu suka gak sih dibilang mirip Agnes atau mulai males Ya karena Agnes itu luar biasa seneng-seneng aja lah Oke Lu mirip Ahmad Sharoni Bel Kalo gua mirip coba Bel? Lu Bojofi Mirip Sableng Wiro Wiro Sableng Sinto Sinto Bandeng Wiro Wiro Sableng Sinto Berneng-gendeng Sinto Bandeng Terima kasih teman-teman Terima kasih Nita Terima kasih Sudah hadir kesini Terima kasih sehat selalu Amin Tetap dengan prinsip lu yang keras itu Bener Dan semoga cepet dapat jodoh yang lu inginkan Amin Dan karir luar biasa Semoga film Ini film belum tayang tadi Belum Semoga banyak yang nonton Amin Ini film keberapa? Kedua Udah banyak juga loh filmnya Gimana rasanya jadi aktor? Keren tuh Aktris Kan aktor itu Aktris Aktris sama aktor beda Kalo aktor apa? Aktor cowok Kalo aktris? Aktris waria Kalo aktris Kalo aktu gram Gap Salt Rang Zatutaka Sesung Terima kasih.